Masih jarang, jangan ada yang di tengah-tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keduanya ditemukan dalam keadaan berpelukan di dalam kamar yang diketahui pada saat kejadian Yuli sedang menidurkan cucunya. Keduanya ditemukan di kedalaman sekitar 1,5 meter dari atas permukaan tanah yang menimbun lokasi tersebut dan berjarak sekitar 3 meter dari penemuan pertama. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor, Kolonel Ali Ahwan, bersyukur sebab semua korban longsor telah berhasil ditemukan meski dalam keadaan meninggal dunia. Berkat doa seluruh warga Kota Bogor dan sinergitas dari kita semuanya, dari TNI, Polri, Damkar, Basarnas, BPBD, Tagana, dari Brimob, dan Satpol PP. Sampai semuanya bekerja dari pagi sampai siang malam pun kita nak tadi malam kita kerjakan. Alhamdulillah hari ini dua korban yang belum ditemukan, ditemukan yaitu Bu Juli dengan bayinya yang berumur 8 bulan lah ya. Yang itu karena kemarin waktu tidur itu dikelonin sama neneknya, Alhamdulillah hari ini sudah ditemukan dan kita bersyukur korban dari 4 yang tertimpa longsor di Kelurahan Empang ini bisa ditemukan. Memang ke dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dan yang penting istilahnya kita temukan dan kita akan menunggu instruksi dari selanjutnya bagaimana ke depannya untuk pelaksanaan evakuasi ini. Dan ditemukannya di kedalaman berapa? Di kedalaman kalau ini 1 meter setengah karena ini kan di kamar ya, jadi malam itu istilahnya dikelonin atau istilahnya dikelonin sama neneknya ketika runtuh, ya istilahnya posisinya di dalam kamar, di bilik yang paling pojok sebelah kanan. Posisinya dalam pelukan. Dalam pelukan neneknya. Ya, terima kasih. Ini kan foto nih. Nah, terima kasih. 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 Terima kasih.